Halo guys, balik lagi bersama Tompang di channel Tompang Gaming guys dan hari ini kita akan balik bermain Clash Royale lagi guys dan disini gue emang agak akhir-akhir ini gue uploadnya Mobile Legends dan Clash Royale lebih baik Mobile Legends kenapa? karena Clash Royale gue lagi agak sibuk mainnya ya, jadi gue juga lagi seneng banget sama Mobile Legends jadi akhir-akhir videonya emang tetap Mobile Legends oke jadi kita balik ke Clash Royale lagi hari ini, kalau kalian baca judulnya, judulnya adalah apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa lupa gue judulnya, gue lupa judulnya, ah dibawa ke top 1 lokal dengan deck ini wait, gak mungkin dong kalau misalkan gue yang main deck ini bisa nomor 1, karena kalian lihat kartunya tuh ya kayak gitu guys levelnya guys, nah maksud gue tuh dibawa ke top 1 lokal dengan deck ini adalah si Denny ya guys ya, mega dari clan Mega Indonesia guys dan dia emang bagus banget main Lavaloonnya gue udah pernah lihat dia main langsung live dan gila mainnya beda banget oke, so kita bakal coba seberapa kuat sih deck Lavaloon di Clash Royale sampai saat ini karena kalian tau lah, Lavaloon itu dulu emang sempet populer banget tapi akhir-akhir ini udah ngedrop karena Lavaloon udah emm, bukan Lavaloonnya sih yang kurang, karena baik kartu lain ke deck-deck lain yang agak susah di counter dengan deck Lavaloon jadi ya Lavaloon agak menurut, soalnya Lavaloon tuh deck-nya tuh deck defensif banget guys jadi, aduh salah Mega Minion keplesen jariku ya ampun, ya ampun kenapa engkau bodoh sekali oke, ini masih bisa sih belokin di sini sih oke, mau gak mau lah guys kayak gini guys ya, kita bakal zap juga aja nih nice, kita defend dengan cukup baik iyaa level 4 Flying Machine ya ini kan rare ya kenapa level 4 gua pikir epic tadi Flying Machine ya ternyata emang dia yang under level kartunya oke, berarti dia emang deck yang cukup emm, unik di sini ya ada Mega Knight dan ada Night Witch dan ada juga yang namanya si Anu tadi wadadaw emm, oke kalo begitu kita terpaksa untuk mengeluarkan satu kartu yang bernama Mega Minion di sini guys dan kita bakal Goblin Gang aduh, salah, salah aduh ini, ini salah banget sih guys tapi Goblin Goblin kita malah tembus dengan sangat baik menurut gua di sana dan gua bakal tarik pake Tombstone di sini dan gua bakal Minion buat Lumberjacknya guys pasti ya karena kita gak mau Lumberjacknya buat sampe ke tower apalagi ditebein sama yang namanya Lava Hound kalian gila kali kalo itu kita biarin sampe ke tower bisa meninggal dunia tower kita ya kita zap aja ini ya guys jebret nice nice that was so cool that was so cool apakah kita bisa dapetin tower kanarnya bung kita lihat mungkin bisa mungkin enggak oke, bentar, bentar sisa tipe sepahar sih dan hancur Minion terakhir berhasil dapetin tower di sebelah kiri wuh, kalian lihat ternyata Lava Hound masih cukup kuat ya guys ya di Clash Royale ini guys oke meskipun kalo kalian akhir-akhir ini Clash Royale tuh pemainnya tuh emm kalo kalian battle itu mungkin berasa kalo queue-nya tuh atau antrian battlenya agak lama karena emang gua gak bakal bohong Clash Royale emang peminannya lagi agak turun ya jadi buat kalian yang Clash Royale nya udah gede edinya gak apa-apa tetep main aja karena player-player tetep main dan gua juga tetep main gua juga tetep main karena gak aja gua gak bakal meninggalkan Clash Royale seperti yang pernah gua bilang dulu cuma emang lagi gak bisa aktif-aktif ya karena gua ada kesibukan lainnya juga ya gua sekarang jujur aja gua main game udah jarang banget karena gua main game tuh biasa buat recording ya Mobile Legends kalo Clash Royale ya sekali-sekali lah buat refreshin tapi kalo kayak Dota gitu gua udah gak pernah sentuh lagi emm gara-gara gua menurut gua itu agak memakai waktu yang banyak gitu jadi kita gua main game tuh bener-bener buat refreshin doa yang gak mau memakai waktu banyak jadi kalo kalian ini kita dapetin trick round dengan sangat-sangat baik permainan kita di match kali ini oke mungkin ada faktor juga dia kartunya agak underlevel sehingga membuat kita lebih gampang push-nya oke dapet kita bisa buka Crown Crown, Crown... Chess kita buka wuuhuu ada epic pam 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 en Na'i, ya lanjut ke next match oke, kita melawn Hayes Hayes dari iklan Novron Novron oke di sini kita punya yang namanya Mega Minion Balon, Zap, dan Fire Ball oke kita lihat sekarang Lightning tuh agak kurang guys guys pemenangnya guys kenapa karena dikurangin setengah radius ya setengah radius suaranya tuh ya udah pernah gue jelasin di video update-an di sneak peekward itu artinya itu kalian ke atas kurang setengah bawa kurang setengah dan secara lingkaran itu berkurang satu tiles artinya ya guys itu emang agak susah untuk dipakai saat ini ya value yang didapatkan tidak kita lebih susah untuk mendapatkan value lagi dibandingkan dulu kita pas masih tiga setengah tiles value-nya udah lebih rempong gitu ini kita bakal sejap aja ini nah loh aduh tembus lagi berbariannya dua biji oke oke that sucks men itu bakal kasih kita damage banyak banget ke tahun sebelah kanan dan tahun kita sebelah kanan sisa tiga sisa 1171 oke dan kita masih mencoba defense lovehoundnya belum kita keluarin tapi yang kita tahu pasti adalah dia memiliki yang namanya si million heart yang nyebelin banget untuk balon tapi kita tidak akan berhenti berusaha disini oh dia punya cannon juga ternyata bosku hmm dia cukup menarik dimainkan oleh teman kita dari clan of front ini ya guys ya eh kalau begitu gua kayaknya bakal pakai balon tetep dan gua tetep bakal support dengan yang namanya mega minion disini guys oke 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 calm down young man calm down tapi at least balon kita tembus sih jadi gua gak bakal buang elixir lebih lagi well gua bakal buang deh kayak gini fireball sehingga si minionnya nanti sisa satu biji doang dan sebenernya gak perlu-perlubah sih fireballnya sih cuma gua ingin memastikan kalau balon gua bisa mendapatkan damage yang cukup banyak ke towernya oke kita bakal goblinkan disini oke ditaruh di depan sama dia hmm tower kanan kita napaknya udah pasti hancur jadi kita fokus ke sebelah kiri terlebih dahulu disini ya guys ya kita gak mau dia dapetin tower kanan kita dan tanpa kita mendapatkan tower kirinya by the way tower kirinya kenapa sih 666 wow illuminati oke wow ditaruh seperti itu saudara-saudari kita bakal balon belakang eh dan kita bakal Mega Minion disini dan kita bakal Minion disini dan kita bakal fireball disini nah si ayam digoreng itu gak enak oke oke apakah balon kita bakal nyampe guys kita gak tau disini guys kita bakal lihat apakah balon kita bakal nyampe kita bakal zap aja ini jebret oh hai mantap sekali dan dua biji spear goblin masih mencoba untuk menembak towernya dengan lemparan tombak mematikan kita bakal lava di sebelah kiri bung kita lihat ini kita harusnya masih bisa dapetin towernya guys ya oke kita bakal Mega Minion disini waduh ngelag oke zapnya mana pak zapnya mana pak zapnya mana pak zapnya zapnya oke oke masih sempat untuk comeback guys masih sempat untuk comeback oke kita main slowly slowly dulu pelan-pelan dulu ya guys ya karena fireballnya barusan kita pakai untuk defense jadi belum ada fireball sekarang untuk defense Minion hordnya di sebelah kanan oke gua bakal pakai Mega level hord lagi di sebelah sini terus gua defense pakai Mega Minion di sebelah sini kiri dan kita lihat guys dia bakal dapat baik banget damage dengan fire spirit 3 biji yang berhasil lompat ke tower kita tapi it's okay dan kita masih mencoba untuk defense disini di sebelah kiri dengan satu biji Mega Minion dan kita tarik pakai goblin geng coba disini oke oke balon kita kita totally nggak bakal selamat dan oke deck dia nyebelin sih guys semainnya nge-spam banget gitu oke kita pengaminin disini oke oke kita lihat ya kita masih bisa comeback atau enggak nih guys ya harusnya sih masih sempat sih menurut gua sih guys karena deck kita tuh sebenernya tuh kalau pushnya kebentuk tuh bisa gila banget tapi masalah tower kita darahnya udah sisa segitu boss gimana tuh pak gimana tuh oke Nih gua bakal balon dulu di sini kayaknya karena harusnya dia belum punya namanya si emm Ah no eh gua bakal Minin disini gua bakal loved one This ini Iya, 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 iya Jangan goblin, geng Nice Jangan fireball, guys, karena dia punya Oke, gak jadi, jangan fireball dulu, jangan fireball dulu Oke, nice, 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 come on, guys We can do this, gue bakal tombstone aja disini, gak apa-apa Oke, nice, 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 come on, come on, come on Let's do it, let's do it, guys Aduh, nyebelin banget dah, ya Ini Electro Wizard, ya Oke, kita bakal pake balloon Yang dilindungin sama si Anu Oke, kita bakal coba fireball di sebelah sini, karena dia bakal minion hard kayaknya Dan ternyata prediksi kita gagal, guys Tapi, kayaknya kita bisa dapetin tower-nya dengan drop damage Dari balloon kita, death damage-nya maksud gue Tapi kita bisa, kita sempat Come back, wow, that's crazy, guys Holy moly Match ini panjang banget match-nya, ya 5 menit, guys, buset dah Panjang sekali, oke Seperti tukang bubur naik haji Yang gak habis-habis, gitu Oke, kita liat, guys Di match ketika ini, mungkin ini bisa Menjadi match terakhir, karena Videonya udah cukup panjang Gara-gara match tadi, 5 menit, buset lah banget Dan kita, di first hand kita ada lava hound Ada tombstone, ada fireball, ada zap Berarti secara defense, kita cukup baik Kartunya, untuk defense So, gue pake lava hound aja Eh, dia mengeluarkan 2 archer di split Dan dia hawk rider Gue pake-pake belok, oke, nice Untung aja belok Kita pake goblin geng disini Kita udah berhasil mancing dia pake lock-nya Hmm Interesting Oke, oke, night-nya kita bakal Gak bisa defense night-nya, kayaknya Atau gue bakal defense, mungkin Gue bakal defense tetep Ayayayi Batch-nya nyebelin banget Batch-nya nyebelin banget, guys Bikin mega minion kita Gak bisa fokus ke tower Atau ke archernya, guys But, it's oke Dia harus ngeluarin Fireball Demi defense minion kita Dan tower kanannya Sama tower kiri kita Kurang lebih beda tipis darahnya So, gue cukup Fine, fine aja Gue cukup oke Sama push Barusan Dan kita liat Kalo kita ngeluarin love on lagi Kemungkinan besar dia bakal Hawk Raider lagi Dan deck kita tuh bakal Dengan mudah dipanis sama dia Guys, kenapa? Karena kita Cost elixirnya tuh gede-gede Oke, gue bakal coba pake goblin geng aja Defense-nya Oh My My Oke, goblin geng maju Kemungkinan besar bakal di-lock sama dia Kayaknya Harusnya di-lock sama dia Iya, bener So, gue gak bakal ngeluarin apa-apa lagi Kayaknya disini Gue bakal biarin aja Dan gue bakal mega minion disini Oke, nice 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 Oke, gue Wow Nice fireball Nice fireball banget Well played Fireballnya bagus banget guys Oke, oke Disini dia hoki Kita tadi Zepnya belum ready ya guys Kalo Zepnya ready tuh Gue gak bakal ngeluarin yang namanya minion gue Karena Gue tadi ngeluarin minion Tujuannya untuk si Anu Si Batch ya Supaya mati Oke Oke, gue bakal coba balon dari belakang Ya, nge-lock Oke, rada nge-lock ya Disini ya Oke, gue bakal lava hound aja disini Terus kita split goblin geng kita guys Kita liat dia mau Hajar dimana gitu Oke, kita zep aja nih Karena dia harusnya susah untuk defense lava hound kita guys ya Tadi dia bisa defense berkali-kali Karena itu cuma si lava hound Tanpa adanya balon Dan kali ini balon kita harusnya dapet 1 hit Nice banget Nice banget Dan lava houndnya semua udah ke lock ke towernya Lava poopnya maksud gue Dan si sun 24 dan berhasil hancurin towernya guys Very well played dari kita Ini mainnya Dan gue bakal defense dengan minion disini Oke, dan Freeze-nya sangat-sangat gagal Karena ada yang namanya si Lava poop yang masih selamat Satu biji Oke, di fireball sama dia Dia bukan baik elixir Kita langsung hajar aja guys Karena fireballnya udah gak ada Dan kalian liat pushnya gede banget guys Datang dari sebelah Tower kita guys Dari tower kita maksudnya Dari sisi kita Dan dia udah buang fireball Dan kalian liat king towernya yang habis Karena goblin gangnya Diteb-in sama lava hound Ditahanin sama lava hound Sehingga semua damage masuk ke lava hound Dan goblin gangnya Tusuk terus Tusuk terus Tusuk terus Gitu ya Hey Or should we go for one more match Gue rasanya kita bakal Masih sempat Untuk masuk ke satu match lagi guys Last match Last match Oke So di match terakhir ini Kita bertemu dengan Lucky 6-3 dari Polska Traskal 5 Oke Aduh gue sakit Pahal banget Kurang tidur guys Guys Kalian bayangin Tidur jam 2 Oke 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 Kalian bayangin Tidur jam 2 Bangun jam Jam berapa sih Gue bangun tidur biasanya Tidur jam 5 Eh tidur jam 2 Bangun jam 7.30 Tidurnya 5 jam doang Kurang banget Oke Gue sarin buat kalian Yang masih SD SMP SMA Itu pokoknya kalian guys Kalau ini ya usahain Tidur yang cukup guys Karena gak tidur Tidur yang gak cukup tuh Bikin gak sehat Bikin gak fit Gitu badannya ya Gampang sakit lah Ya main game jadi gak konsen lah Sama gak punya pacar Ya pokoknya Kalau kalian bisa Selama kalian bisa punya Waktu untuk istirahat Kalian istirahat guys ya Jangan buang-buang waktu Kalian selama kalian Masih punya waktu Untuk hal-hal yang Tidak begitu penting Oke kenapa Aku gak mau balon Kalian lihat sebelah kanan Ada si listrik kampret guys Si listrik kampret Oke gue bakal Defend pake goblin gang Disini dan gue bakal Kasih tombstone aja Sengaja gak apa-apa Nah Halo Hayolo 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 Aduh 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 Tower 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 Tolong ya tower Urusin Tower tolong urusin Oke siap Bandat Oke Tadi dia punya minion horde Gue pengen balon Tapi gue rada ragu So gue bakal mulai dari Sebelah kanan lagi Mega minion Oke dan mungkin Gue bakal langsung Combone sama Love Horde sih Di depan sih Ya gue bakal langsung Love Horde aja Disini guys So Love Horde dan Mega minion Sudah maju Kita bakal siap-siap Fireball In case dia ngeluarin Yang namanya Minion Horde Nah disini Contohnya nih Minion Horde Bakal di fireball Tompang Kita lihat disini Dan gue bakal siap aja Ini ya Love Horde sebenernya tuh Damagenya lumayan sakit guys Kalian lihat gitu Damagenya Kalau dibiarin Hancur Kalau dibiarin Hancur Nggak usah dia jadi Lava Pup Dia nembak Dalam bentuk gede aja Dia nembak aja Udah sakit banget Lihat aja towernya Sisa berapa nih Sampai dihancur Dari 1500 Dari 1600 Gila kan Noh Noh Udah sisa 3 digit guys Dan di fireball sama dia Dia ngajianahan gitu So Kali ini Kita bakal Balon Oke Oh Dia malah ngeluarin Yang namanya Sparky Ya bagus lah Seperti elixir gue Sama elixir dia Bedanya cukup jauh Karena dia ngeluarin Sparky ya Dan gue bakal Sisa fireball disini Gue bakal fireball disini Yes Predix fireball yang berhasil Dari tompang Bung Kita lihat Bung Disini Bung kita harus diapin aja nih Biar gak nembak ke tower kita Nice banget Defense dari kita guys Di sebelah sini Dan kita bakal langsung Goblin geng Ketengah Karena udah di tb-in semuanya Dan di fireball Sama saudara kita Yang berhasil dari clan Polska terus kali 5 ini Dan tower kirinya Akan go down Soon Atau segera Dan kita bakal langsung Fireball disini Dan ini menyatakan Kalau di video ini Kita menang semua Dengan deck nomor 1 Dari Indo Yaitu Denny Yang bersalut dari Clan Mega Indonesia Oke So Jadi videonya Oke Belum close video Karena kita bakal buka Crown chest lagi guys Buka crown chest lagi Oke Let's open The crown chest Oh kali ini gak ada Lijon tapi ada 8 biji Midpk yang gue lagi request Mantep banget Oke guys Jadi videonya sampai disini dulu Kalau kalian suka Lir gue siar deck Di grand channel seperti ini Kalian jangan lupa Untuk tinggalkan like Di bawah komen di bawah Menurut kalian pendapat kalian Menurut kalian pendapat kalian Ngomong apa sih Menurut kalian deck ini tuh Seperti apa Nyatakan pendapat kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe Kalau kalian suka sama channel Tombang game ini Kalian tekan Tombol subscribe di bawah Atau berlangganan Dan dengan itu Kalian udah resmi Jadi subscribe Dan jangan lupa Untuk nyalakan Tombol bell notifikasi Supaya setiap kali Gue popis video baru Kalian sudah dapat notifikasi Ya pokoknya Nyalakan tombol bell notifikasi lah Oke guys So gue tombang Mengundurkan diri Dari video ini terlebih dahulu And I'll see you in the next video guys Goodbye Bye 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 bye